Halo Cuy, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, gue mau menceritakan sedikit film terbaru yang disutradarai oleh Jackie Chan. Film ini berjudul Wish Dragon, yang dirilis pada tahun 2021. Sebelum mulai, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Oke, kalau udah, let's move kita ke intronya. Film diawali dengan pemeran utama yang masih bocil, yaitu Dean. Ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Lina. Setelah awal perkenalan, Lina memilih untuk menghabiskan hari-harinya bersama Dean, seusai pulang sekolah. Nah, sejak saat itulah, mereka berjanji untuk menjadi sahabat selamanya. Sampai suatu hari, ayah Lina memutuskan untuk pindah ke kota besar, demi mengejar kesuksesannya. Lina pun lalu pergi meninggalkan Dean. Beberapa tahun kemudian, Dean sudah mulai tumbuh dewasa. Ia kini sudah bekerja menjadi seorang food driver. Dean kemudian mendapatkan orderan dari temannya untuk mengantarkan pesanan seseorang. Saat Dean sampai di lokasi, Dean pun kaget melihat titik lokasi yang dituju adalah sebuah bangunan yang runtuh. Ia kemudian menghampiri sebuah pintu, lalu dibalik pintu tersebut ada seorang kakek yang memesan makanan itu. Ketika Dean meminta uang pembayaran, ia malah diberi sebuah teko. Lalu kakek itu mengatakan bahwa teko ini bisa mengabulkan permintaanmu. Namun, karena ada pekerjaan lain, Dean pun bergegas pergi dan menerima teko tersebut. Akan tetapi, Dean lupa memberikan saus. Lalu Dean kemudian kembali menemui kakek itu. Singkat cerita, Dean pun pergi ke toko untuk membeli sebuah pakaian. Namun, karena uangnya tidak cukup, ia pun lalu diusir keluar. Tanpa berpikir lama, ia pun pergi ke toko lain yang menjual pakaian lebih murah. Dean kemudian pulang dengan penuh semangat. Ketika ia bertemu ibunya, terlihat ibu Dean begitu kesal karena Dean terlambat membawa pesanannya. Pada saat Dean mau masuk ke rumah, ada seorang teman Dean yang datang lalu memberi tahu kepada ibu Dean bahwa jika ia bolos sekolah lagi, maka ia dipastikan tidak akan lulus. Lalu, seketika ibunya pun sangat marah mendengar hal tersebut. Dan kemudian Dean menjelaskan bahwa ketika ia bolos sekolah, ia sedang mencari uang dan bekerja pada saat itu. Akan tetapi, ibunya pun tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Dean. Hal itu membuat Dean sangat kecewa kepada ibunya sendiri. Di tempat lain, para penjahat sudah muncul dan sedang mencari teko ajaib. Saat mereka mau menerobos masuk ke dalam, lalu ada penjaga yang menghadangnya. Namun, itu bukanlah hal sulit bagi mereka. Dan seketika, semua penjaga pun dikalahkan. Di sisi lain, Dean sudah siap untuk pergi dengan memakai baju barunya. Ia hendak pergi menemui seorang wanita. Dan ternyata wanita yang ingin ia temui tersebut adalah sebuah papan iklan di pinggir jalan. Karena baju yang ia beli dengan harga murah tersebut kualitasnya tidak layak pakai dan tanpa disadari, pakaian tersebut rusak dengan sendirinya. Dean lalu merenung dan melamuni nasibnya. Kemudian sambil membayangkan, Katelina datang dan menemuinya. Di tengah kegalauannya, teko yang ia bawa seketika mengeluarkan asap, lalu muncullah seekor naga merah. Naga tersebut bernama Long. Lalu naga tersebut berkata, bahwa ia dapat mengabulkan segala permintaan Dean dengan batas tiga permintaan. Long pun menjelaskan, bahwa dia ingin masuk ke surga dan diberikan tugas oleh dewanya untuk mengabulkan keinginan sepuluh orang tuannya. Dan kebetulan Dean adalah orang yang terakhir dalam tugasnya. Di tempat lain, para penjahat masih berambisi untuk mendapatkan teko ajaib itu. Kemudian para penjahat melihat ke atas, karena ada hal yang mencurigakan. Mereka lalu menemukan Dean dan ingin merebut teko tersebut. Dan perkelahian pun terjadi. Merasa ia hanya seorang diri, Dean pun kabur dan akhirnya ia dapat pergi dari penjahat itu. For your information, para penjahat tersebut adalah orang suruhan Ayah Lina yang bernama Tuan Huang. Lanjut, para penjahat tersebut berhasil mendapatkan potongan kain Dean. Lalu mereka menggunakan kain tersebut untuk melacak keberadaan Dean. Keesokan harinya, Dean terbangun lalu ingin bergegas sarapan. Saat Dean berjalan, ia pun tak sadar dan terpleset oleh teko yang berada di bawah kakinya. Ia pun segera membereskannya dengan cepat. Saat ibunya pergi, Dean kemudian membuka teko lalu memanggil Long dan menanyakan apakah Dean bisa jago silat? Long pun menjawab bahwa Dean bisa jago silat ketika ia berada dalam posisi cemas dan terpojok. Hal itu membuat permintaan Dean menjadi berkurang dan sekarang permintaan Dean hanya tinggal dua saja. Long pun sudah tidak sabar untuk pergi ke surga. Long kemudian menghasut Dean dengan kekayaan yang berlimpah. Akan tetapi, Dean tidak tertarik dengan semua itu. Dean kemudian mengajak Long untuk pergi ke acara ulang tahunnya. Long pun sangat terkejut melihat keadaan di kota yang sangat ramai. Karena ini baru pertama kalinya ia keluar ke kota. Mereka berdua pun lalu pergi menggunakan taksi. Selang beberapa saat, taksi yang mereka naiki terjebak macet. Karena Long sudah terlalu bosan menunggu, akhirnya ia mengajak Dean untuk terbang. Sesampainya di depan gerbang, Dean pun meminta satu permintaan yaitu dia ingin cepat bisa bertemu dengan Lina. Long pun sangat terheran karena permintaan Dean yang cukup aneh. Kemudian Long memberikan saran kepada Dean agar ia menjadi sultan dalam satu hari. Lalu, Dean diberikan pakaian yang mahal, mobil sport, dan meminta Long menjadi asisten pribadinya. Di tempat lain, para penjahat sedang tengah mencari Dean. Ia mendatangi sebuah toko tempat Dean membeli baju. Tujuan mereka untuk mencari informasi tentang Dean. Di sisi lain, Dean dapat masuk ke dalam rumah Lina. Dean pun terkagum melihat kemegahan. Beberapa saat kemudian, ia berhasil bertemu dengan Lina. Akan tetapi, Lina belum ingat dengan Dean. Acara utama pun dimulai. Ketika Lina ingin menari bersama ayahnya, namun ayahnya tidak ada di tempat. Lina pun merasa sangat kecewa dan malu. Lalu, Dean kemudian mengalihkan pandangan tamu dan memberikan ruang Lina untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, Dean mencari Lina. Ternyata, Lina sedang bersembunyi di bawah meja kadu. Dean pun menghampirinya. Lalu, Lina bertanya kepada Dean, siapakah namamu? Saat Dean mau menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba asisten Tuan Huang datang. Ketika Tuan Huang melihat Dean berpakaian rapi, dia menawarkan untuk makan bersama dan menanyakan nama Dean. Akan tetapi, Dean tidak memberitahu nama aslinya dan ia pun menggunakan nama yang lain untuk menyembunyikan identitasnya. Saat di jalan pulang, Dean menceritakan semuanya kepada Long. Long pun sangat heran karena melihat sikap Dean. Long pun kemudian bercerita kepada Dean bahwa ia dulunya adalah seorang manusia. Namun, karena kerakusannya akan harta, ia akhirnya dikutuk menjadi naga oleh dewa. Sesaat kemudian, mereka pun melewati kantor Tuan Huang. Terlihat di dalam kantor Tuan Huang sedang kusut memikirkan bisnisnya yang mulai bangkrut. Karena itulah tujuan ia untuk mencari teko ajaib agar bisa kembali meringankan beban perusahaan. Sesampainya di rumah, Dean kemudian berbicara kepada Long. Akan tetapi, ibunya menganggap Dean sedang halu. Dan ternyata yang bisa melihat Long itu hanyalah bosnya, yaitu Dean seorang. Keesokan harinya, Dean berencana menemui Lina. Ketika di jalan, Dean tidak sadar kalau sedang diikuti oleh penjahat. Singkat cerita, Dean bertemu dengan Lina dan meminta Long untuk mengajarinya bersikap yang baik di depan Lina. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Dean nyaman. Sesaat kemudian, penjahat pun datang dan suasana berubah menjadi kacau seketika. Dean kemudian mengajak Lina untuk pergi dan meminta bantuan kepada Long. Mereka pun menyamar menjadi barongsai. Akan tetapi, penjahat menyadari itu lalu mengejar mereka. Long kemudian membuat angin yang besar agar mereka terbang terbawa angin tersebut. Namun, mereka malah terkena kembang api dan terjatuh. Karena sihir yang diberikan oleh Long hanya sementara, Dean pun kembali ke wujud aslinya. Dean akhirnya memberanikan diri lalu menjelaskan kepada Lina tentang kejadian tersebut. Lina pun yang mendengar cerita Dean tidak marah dan bisa memahaminya. Dean kemudian membawa Lina pulang bertemu ibunya. Lina sangat senang sekali bisa mengenal keluarga Dean. Kebahagiaan itu selama ini tidak ia dapatkan ketika berada di istana Lina. Saat semuanya sedang asik menonton TV, Dean kemudian mengajak Lina untuk berbicara di luar. Lalu, Dean mengingatkan kembali kepada Lina tentang kejadian dan janji yang pernah mereka buat dulu. Di tengah percakapan, Lina mendapatkan telpon dari ayahnya yang menyuruhnya untuk pulang. Hal itu membuat Dean sangat kecewa kepada Lina. Singkat cerita, Dean kemudian membuka teko lalu meminta Long untuk memberikannya kekayaan. Akan tetapi Long membawa Dean kepada ingatannya yang dahulu. Ketika semasa hidupnya, Long penuh dengan kekayaan, akan tetapi kurang perhatian dari keluarga. Saat Long meninggal, tidak ada satupun yang datang melihatnya. Ketika Long masuk ke surga, ia pun lalu dikutuk menjadi naga pengabul permintaan oleh dewa. Selama ini Long banyak belajar dari Dean tentang arti sebuah kasih sayang keluarga. Tanpa disadari, Tuan Wang dan ketiga anak buahnya pun datang. Ia ingin merebut teko tersebut dari Dean. Namun pada saat mau merebut teko itu, salah satu anak buah Tuan Wang berhianat. Kita sebut saja dengan nama Si Botak. Lalu Si Botak itu berhasil mengambil teko tersebut dari Dean. Dan sekarang Long sudah mempunyai bos baru, yaitu Si Botak. Dan Si Botak pun meminta permintaan pertama kepada Long, yaitu apapun yang dia sentuh akan menjadi emas. Kemudian Lina datang dan panik ketika melihat ayahnya jatuh dari atas gedung. Di sisi lain, Dean sedang mengejar Si Botak untuk mendapatkan kembali teko tersebut. Perkelahian pun terjadi di dalam mobil. Dan Si Botak tanpa sadar menyentuh bagian mobil. Kemudian mobil pun berubah menjadi emas. Hal tersebut membuat mobil tidak bisa dikendalikan. Mereka pun lalu terjatuh dari atas jembatan. Mereka pun berusaha mengambil teko itu. Karena teko itu dipegang oleh dua orang, Long pun tidak dapat mengabulkan permintaan mereka. Ketika Dean sudah mulai terpojok dan cemas, Long pun mengalihkan pandangan Si Botak dengan merubah dirinya menjadi emas. Dan pada saat itulah, Dean langsung menendang Si Botak hingga dia menyentuh tubuhnya sendiri menjadi emas. Sementara itu, Long yang menjadi emas tenggelam dan tiba-tiba ia terbangun di surga. Lalu bertemu dengan seorang dewa. Karena ia belum mengabulkan satu permintaan terakhir pada Dean, Long pun kemudian dijadikan naga kembali oleh dewa tersebut. Long pun kembali ke dunia dan bertemu dengan Dean. Kemudian mengabulkan permintaannya. Dean meminta agar ayah Lina diberi kesempatan untuk hidup kembali. Dan seketika teko itu pun menghilang. Lanjut, kemudian Dean pulang ke rumah dan langsung memeluk ibunya. Sesaat setelah itu, Tuan Huang pun datang bersama Lina dengan tujuan untuk meminta maaf kepada Dean. Dan mereka pun diajak makan bersama oleh ibunya Dean. Pada saat makan, Tuan Huang pun mendapatkan ide untuk membuat sebuah restoran. Kemudian Dean dan ibunya sekarang sudah menjadi bagian dari restoran tersebut. Saat Dean pergi ke dapur, ia melihat sebuah teko. Dan ternyata Long masih menjadi naga dan kembali ke dunia untuk mengabulkan permintaan 10 bosnya. Akhir cerita, Dean meletakkan teko tersebut di belakang sepeda kakek tua. Film pun selesai.